Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ropi dari channel Bacik Motor, channel yang mengulas tentang 4 BRT berikut dengan pemasangannya, jadi kita akan bore up 3 varian motor Honda yaitu kita sebelah kanan kita ini ada ADP kita bore up menjadi 180 cc dengan piston ceramic ya kita cam menggunakan T1 pastinya kita ganti oke sebelah kiri saya ini ada vario 150 kita bore up menjadi 180 cc nah bahan-bahannya sama dengan si ADP tadi, ini bloknya 63, ceramic camnya kita tipe T1, di belakang saya ada vario 125 yang kita bore up menjadi 180 cc juga, nah untuk vario ini kita belum belum bongkar ya tadi siang baru masuk nah untuk vario ada kalau mau bore up 180 itu hand mesti diganti oke kita akan pengenalan part-partnya apa aja oke untuk pengenalan part-partnya bisa anda lihat di depan anda disini kita piston menggunakan piston BRT ini udah kita bubut ya udah kita coak udah kita bubut dan udah kita coak juga oke oke sama ini karena camnya sama dan kemungkinan bentuk pistonnya seperti ini semua nah untuk head yang vario 125 itu kalau mau anda bore up 180 mesti menggunakan head vario 150 jadi kalau headnya masih standar anda paksakan menggunakan piston berukuran 63 itu bocor ya jadi ininya terlalu mepet, terlalu kecil jadi untuk headnya wajib ganti oke untuk boring boring kita sama-sama menggunakan ceramic ketiga motor ini menggunakan ceramic namun untuk vario 180 yang belakang pennya yang beda ukuran 13 oke ceramic nah untuk headnya ini keduanya udah kita bersihkan dan udah keputusan dan biasa kalau kita mau upgrade motor saya akan catat disini setiap per item jadi biar saya dapat mengevaluasi ke depannya bisa lebih bagus lagi oke untuk kalian yang penasaran bagaimana hasil dari ketiga motor ini mungkin saya akan ulas ya nanti next videonya oke tonton terus ya oke kita lagi proses coak piston ya untuk tiga unit motor jadi ADP 180 cc vario 180 cc dan vario 125 menjadi 180 cc jadi untuk yang si ADP sama vario 150 udah kita bubur ya udah kita bubur dan kita coak kita lihat prosesnya seperti biasa kita mencoak piston menggunakan mesin yang sederhana ya untuk tinggi overlap saya sarankan itu disesuaikan dengan lift overlap yang kemudian kemudian selamat menikmati oke ini sudah selesai hati-hati bagian sini itu sering terjadi bolong kalau sudah bolong ya sudah oke ini bentuknya oke untuk 3 unit motornya hasilnya seperti apa nanti kita akan lihat ya ini untuk piston kedua kita akan bubut coak juga seperti apa terus ganti dulu bikin center selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cari dulu center top posisi piston oke selamat menikmati oke ini sudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati search for ping-pong on youtube biasa kita menggunakan digital protector 21 derajat diserokkan dulu cari 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 jatuh ini untuk in untuk X kita X dulu aja 21 derajat lebih dikit gak apa-apa matanya itu memakai lebih besar 1 mili dari klep kita gunakan ukuran klep 24 karena klep standarnya adalah 23 jarak pinggirnya sekitar 55 jarak pinggirnya kita kasih tanda dulu kita kasih tanda dulu klip kedalaman kita kasih 2 mili setengah makanya gak usah banyak-banyak sedikit-sedikit aja harus kencang matanya jangan sampai lepas terima kasih 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 nyal in kita in kita ganti dulu matanya terus posisi derajat juga beda jadi kita naik ke atas oke naikkan dulu ini ke atas pelan-pelan jangan sampai ubah nanti derajatnya ubah kita gunakan poselnya ukuran 30 oke banyak sama 21 siamo 67 67 68 68 69 69 Terima kasih. 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 Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih.